Yo guys, balik lagi sama gue di Farah Nairu dan kali ini gue pengen coba buat nge-review salah satu emulator terbaik ya untuk sekarang ya karena ini projectnya google langsung dan ini masih beta test banget dan baru aja launching hari ini ya fresh banget pokoknya daripada kalian pake WSA, mendingan kalian pake ini udah seriusan yaudahlah ya, tanpa basa-basi langsung aja gue bakal bahas gimana cara installnya let's go tapi sebelumnya kalian wajib banget buat aktifin fitur yang ada di Windows fiturnya nih ya di bagian bawah disini ada Hypervisor Platform dan juga Virtual Machine Platform kalian aktifin aja dan untuk Hyper-V ini kadang-kadang ada beberapa device atau ada beberapa laptop atau PC yang gak perlu aktifin ginian juga bisa cuman ya kalau bisa diaktifin aja kalau misalkan gak bisa buat masuk ke dalam Google Play Games nya nanti kalian coba buat non-aktifin aja cuy dan setelah itu kalian restart PC kalian kalian tinggal masuk aja ke dalam website Google Play Games ya di play.google.com slash google play games kalian bisa download ya guys ya langsung aja untuk download betanya disini nah setelah kalian download, kalian install seperti biasanya ya kan dan kalian tunggu sampai prosesnya selesai nah otomatis nanti bakalan langsung masuk ke dalam sini cuy setelah kalian download kayak tadi nanti bakalan muncul kayak gini cuy gue juga gak tau apaan dan ini first impression juga gitu kan oke pokoknya intinya kita bakalan suruh untuk login seharusnya oke disini gue udah login oke disini langsung muncul nickname ku dan ya look good oke oke kita finishin aja dan langsung dikasih mobile legend buset dah dan by the way ini tuh gak ada kayak semacam UI kayak android atau settingan dari androidnya atau launcher itu gak ada sama sekali gitu aplikasi android pun juga kayaknya ini gak ada sih ya ya kayaknya ini sih belum di root ya kalau misalkan WSA kan kalau kita tau kan dia udah di root gitu tapi gak apa-apa disini gue bakal coba main beberapa game-game gitu dan apakah disini Genshin Impact bisa dimainin kita bakal coba deh cek cara searchingnya gimana dah kayaknya emang hanya beberapa game aja ya kayak mobile legend dan hangry shock pokoknya yang ada disini aja cuy dan gue gak ngeliat disini tuh ada kayak buat searching gitu loh jadi ini hanya terbatas banget beda sama WSA dan ini semuanya hanya game aja cuy kalau gue liat-liat nih ya ya namanya juga Google Play games kan jadi ini tuh hanya game aja tapi long kayak impact ada loh long kayak mp3 oh ini Genshin Impact ada loh di other tapi guys ya during beta you find this game on playstore install di Windows hah? maksud? ini kayaknya masukin ke dalam Genshin Impact yang versi PC ya ininya ekstensinya Excel coba gue bakal coba buat install mobile legend disini nah kalau mobile legend langsung di dalam sini dan disini kalau misalkan kalian liat Genshin Impact pun ada tulisan get from playstore selainnya itu gak ada sama sekali tampilan kayak get from playstore nya nah ini juga home camping juga sama ya get from playstore untuk mobile legend gak ada dan gue bakal coba buat mainin mobile legend ini cuy oh ya by the way buat akses dari folder dari android ini gimana ya? haha kebingung cuy ini gak ada sama sekali buat akses filenya ini beda banget sama WSA ya? kalau WSA kan ada tuh walaupun beda ya settingannya itu di subsistemnya gitu loh nah kalau ini gak ada sama sekali cuy dan itu tuh gak bisa buat copy file ya? atau mungkin buat user kuota ini bakalan susah banget buat misalkan pengen backup dari data HP ke data ke Google Play game sih udah kalian usah gitu loh harus download ulang gitu dari wifi ya? ya mungkin ini salah satu kekurangannya juga sih? oke disini downloadnya udah kelar dan gue bakal coba untuk mainin get ready gila cepet banget ya hahaha cepet banget men langsung masuk kayak tanpa ada kayak starter kayak apa ya? kayak emulator gitu kan kalau emulator kan bakalan kayak muncul kayak starter gitu kan oke udah full screen langsung ya dan ya ini gue langsung login loh guys ya tanpa harus disuruh untuk login lagi kayaknya ini khusus sih ini APK khusus atau aplikasi khusus yang dikhususin buat Google Play versi PC-nya gitu makanya hanya ada beberapa aplikasi-aplikasi khusus untuk Google Play games-nya nah ini aja rubi aja kali ya guys sih biar keliatan cuy oke lawan gue by the way sabar kampret guys ya oke disini untuk WSD aman lancar terkendala dan ini by the way gue liat EVS-nya ini sangat amat stabil banget ya beda sama WSI yang cuma 30 EVS walaupun gue udah set ke Ultra 120 EVS kali ini cuma sampai high cuman disini EVS-nya bener-bener 60 EVS gak kayak WSA oke belum ada efeknya dong tolong please kayaknya gue harus download sih ya untuk resource pack-nya ini dan by the way untuk skill-nya ini pakai apa ya bentar oh skill-nya ini masih kayak mirip WSA cuy yaitu JKL dan juga titik 2 oke ini masih sama ya kayak versi WSA-nya untuk keyboard-nya cuy untuk recall-nya apakah B gue bakal coba nih oh bener ya recall-nya juga B oke disini ada tombol upgrade skill kayaknya kalau nggak salah WSA itu di atasnya dari JKL ini yaitu IOP kalau itu untuk skill 1 O itu untuk skill 2 dan P-nya itu skill 3 tapi kalau untuk dari EVS-nya sih first impression gue mengelebihin sih daripada WSA ini contohnya skill 3 gue bakal coba aktifin ya klik P disini oh bener guys ya berarti ini untuk naikin skill itu I O dan juga P dan by the way untuk flicker ini kita pilih H ya di keyboard tapi ini lagi cooldown pokoknya intinya itu H lah pen control and more coba deh katanya kita disuruh untuk shift dan juga tap oh bakal muncul game option cuy di WSA nggak ada loh view game control disini kita bisa ngeliat untuk control-kontrolnya dan ternyata disini ada cuy oh regen itu G dan juga skill 1, skill 2, skill 3 kalian bisa lihat semua disini untuk dari fungsi-fungsi yang ada di mobile legend versi PC-nya gue pencet G disini regen nggak bisa cuy aneh memang dan ini kayaknya ada beberapa yang masih ngebug sih ya semoga sih untuk kedepannya tuh bakal lebih baik lagi lah ya untuk versi yang PC-nya ini tapi kalau menurutku untuk segi performa sih asli keren banget men beda banget rasanya performa WSA sama kayak ginian nah untuk RAM-nya gimana nih pakenya berapa sih apakah lebih gede daripada WSA atau lebih kecil daripada WSA nah disini gue sambil lumayan ya guys ya dan ini ada di mode praktik klasik dimana kita bisa lihat dari efeknya ini udah lumayan banyak dan gue udah agak-agak download sekitar setengahnya lah ya kita bakal lihat disini untuk makan RAM-nya cuy nah disini play games game platform ini cuma 380 MB nggak ada otaknya gitu ya kan giliran di HP mah 900 MB atau berapa itu gue pernah bahas pokoknya kalian bisa cek aja di shortku disini cuma makan 300 MB oke lah kita bakal totalin aja 300 tambah 200 tambah 100 totalnya itu 3, 6, 7, 7, 8 8, 9 lah pokoknya ini 19 kan berarti ini sekitaran 900 MB juga berarti sama ya mirip kayak versi yang Androidnya kalo WSA buset segede gaban 4GB ada kali guys ya kalo ini 1GB pun kayaknya nggak ada kali ya dan kalo kuliah CPU yang makannya itu cuma 8% doang itu kecil banget men beda banget sama WSA yang deba sampai 20% gitu jadi ya segini aja sih ya untuk video kali ini kalo nyeselnya saya like, share, dan subscribe see you next time and good bell selamat menikmati